Tsubasa gereget melihat para pemain hebat bermunculan di hadapannya Tsubasa berkata kalau lawan kita adalah dunia Mereka semua harus berjuang dan tidak boleh kalah dari mereka Di sisi lain, Roberto sedang melatih anak-anak di Brazil Salah satu anak berkata kalau hari ini ada pertandingan kejuaraan sepak bola junior di Perancis Roberto pun menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu Ini adalah hasil pertandingan dari kejuaraan sepak bola junior di Perancis Roberto sangat senang sekali melihat Jepang berhasil menang melawan Italia Akhirnya pertandingannya sudah dimulai Mereka semua sangat antusias sekali melihatnya Argentina berhasil mengalahkan Italia dengan skor telak 5-0 Tembakan tajam dari Sandias, anak jenius dari Argentina telah mengoyak gampang Italia Sepertinya tidak ikut sertanya Hernandez dalam pertandingan ini sangat memberi pengaruh yang sangat besar Tangan Hernandez sederah setelah melawan Jepang kemarin Sandias menjelaskan kalau saya sekali dirinya tak bisa bertanding melawan Hernandez Namun sebagai gantinya, ia sangat ingin sekali bertanding melawan pemain nomor 10 Jepang besok Dengan keyakinannya, ia pasti dapat mengalahkan Tsubasa dan juga Jepang Malam pun tiba, di lapangan ada Roberto yang sedang bermain bola Ia berkata kalau Tsubasa sedang diperhatikan oleh seluruh pemain di dunia Roberto yakin kalau Tsubasa pasti tak akan kalah Dan episodenya selesai Oi 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 Gimana nih kabar kalian semua Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu dibeli rezeki yang melimpah Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa yang berjudul Van Dias Sang Jenius Gak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya Pada episode ini, pertandingan Jepang melawan Argentina sudah dimulai Dias langsung melesat maju ke depan untuk melakukan penyerangan Yuga dapat dilewatinya dengan mudah Van Dias tidak terima kalau dirinya diremehkan oleh Jepang Ternyata Tsubasa juga dapat dilewati oleh Van Dias Namun Misaki dan Tsubasa langsung mengapit Dias dengan ketat Ini adalah sebuah desa di Argentina Di sana terdapat dua anak yang sedang berlari-lari Ternyata itu adalah Van Dias dan temannya Pascal Tiba-tiba mereka memainkan buah apel layaknya sebuah bola Terlihat mereka berdua sangat lihai memainkannya Datanglah seseorang yang melihat permainan hebat mereka berdua Sang penjual buah menjelaskan kalau mereka adalah Dias dan Pascal Walaupun mereka nakal, namun mereka jago bermain sepak bola Apelnya dilambungkan oleh Pascal Dias melompat untuk melakukan tendangan salto Bola ditendang oleh Dias dan gol Jepang pun kecolongan angka oleh Van Dias si pemain jenius Skor sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina Aneko sangat kesal karena Manabu Pala memuji permainan kombinasi Van Dias dan Pascal Pertandingan akan segera dimulai kembali Pelatih Argentina berkata kalau Dias harus terus mewaspadai Pemain bernama Tunggu 10 Tsubasa Osura Namun Dias telah menyepelekannya Ia berkata kalau dengan kecepatan dan teknik yang dimilikinya Pertandingan pasti akan berjalan dengan mudah Pelatih juga menjelaskan kalau Tsubasa memiliki tendangan cerah jauh yang tajam Yang mengajarinya adalah teman baiknya yang bernama Roberto Hongko Dia mengatakan kalau Tsubasa adalah jenius dalam sepak bola Dias pun disuruh jangan sampai lengah Sepertinya akan terjadi duel antara 2 pemain jenius dalam sepak bola Pertandingan dimulai kembali oleh Jepang Dengan cepatnya Dias dapat memotong operan dari Jepang Dias akan menunjukkan bagaimana operan yang sesungguhnya Operan jauh Dias diterima oleh Pascal Dias langsung maju dengan kecepatan sangat tinggi Pascal juga mengiringi Dias dari samping Bola dioper ke depan oleh Pascal Dias melompat untuk mendorong bola dengan kakinya Wakashimashu melompat namun tangannya tidak sampai Bola pun berhasil masuk Dias senang karena keeper Jepang telah beraksi sesuai yang dia inginkan Wakashimashu kesal karena merasa telah dilensehkan Pak Mikami berkata kalau Jepang sudah mulai terbawa oleh permainan dari Argentina Pertandingan dimulai kembali Tsubasa dan Misaki maju untuk menyerang Tsubasa akan menguasih pergerakan dari Dias dan juga Pascal Datanglah Dias untuk menghadang Misaki Dengan mudahnya bola dapat direbut oleh Dias Dias maju sambil berkata kalau tim Jepang hanya sebatas ini Bolanya melambung dan menukik tajam ke arah gawang Jepang Tsubasa terkejut melihatnya Ini adalah gol ketiga bagi Van Dias Itu berarti Van Dias sudah mencetak hat-trick Para pemain Jepang lemas karena telah tertinggal 3-0 dari Argentina Ditambah lagi Dias juga memiliki tendangan jarak jauh Dias berkata kalau sepak bola Jepang ternyata lemas sekali Dan seperti biasa Tsubasa hanya membalasnya dengan senyuman Hal tersebut pun membuat Dias kesal Datanglah Tsubasa menghampiri teman-temannya Ia berkata kalau selisih 3 angka ini adalah permainan yang sangat tanggung Para pemain Jepang kaget mendengarnya Skor sementara adalah 3-0 Sekarang Tsubasa dan Misaki maju bersama untuk menyerang balik Dias sudah bersiap untuk menghadangnya Tsubasa mengopar bolanya untuk menghindari Dias Lalu bolanya dikembalikan lagi kepada Tsubasa Dias menyuruh back Argentina dan keeper untuk berjaga-jaga Tanpa ragu Tsubasa langsung melepaskan tendangan dari jarak jauh Namun bolanya berbelok tajam ke sisi kiri Disana ada Yuga yang berlari maju untuk menyambut operan dari Tsubasa Yuga akan memasukkan bola yang telah diberikan oleh Tsubasa Yuga menendang bolanya dengan sekuat tenaga Bolanya masuk dan keeper tidak bergerak sedikit pun Kedudukan pun menjadi 3-1 Semua orang salah-salah sekali akhirnya Jepang berhasil mencetak gol Pascal Kaga ternyata di Jepang ada pemain hebat seperti itu Satu gol yang memalukan ini pasti akan dibalas oleh Dias Pertandingan dimulai kembali Yuga dan Nita dapat dilewati oleh Dias dengan mudah Dias tidak terima kalau dirinya diremehkan oleh Jepang Tsubasa pun juga dapat dilewati oleh Dias Tapi Misaki dan Tsubasa langsung mengapit Dias Ternyata Tsubasa yang lebih cepat menyentuh bolanya Bola diterima oleh Misaki dengan baik Pascal dan yang lainnya terkejut pula Dias dapat direbut oleh Jepang Misaki mengoper bolanya kepada rekan timnya Waktu terus berjalan Tsubasa dan Misaki langsung dijaga ketat oleh pemain Argentina Jito dan Tachibana juga ikut maju untuk membantu penyerangan Ishizaki mengoper bolanya kepada Tsubasa Tsubasa berhasil mengacok Dias untuk menerima bolanya Tsubasa mengoper bolanya ke depan untuk dieksekusi oleh Tachibana bersaudara Dengan bertumpu pada kaki Jito, Tachibana bersaudara langsung melakukan teknik akrobatik di udaranya Mereka berdua melesat bersama lalu menendang bolanya secara bersamaan Bola masuk ke dalam gawang dan gol Namun Tachibana bersaudara kehilangan keseimbangannya dan mementur tiang gawang Mereka berdua pun langsung diangkat menggunakan tandu Kurang satu angka lagi Jepang dapat menyambahkan kedudukan Di ruang pemain datanglah pelatih Argentina yang menjelaskan kalau mereka sudah diberitahu jangan meremehkan tim Jepang Mereka semua harus ikut bermain Jangan menyerahkan semuanya kepada Dias Dias berkata kalau di babak kedua nanti ia tidak membiarkan mereka menambahkan angka Dias menjelaskan kalau dirinya sendiri sudah cukup untuk menghadapi tim Jepang Di babak kedua mereka semua harus bersenang-senang Babak kedua sudah dimulai Dias takkan membiarkan gawang Argentina dibobol oleh orang-orang seperti Jepang Pascal berusaha untuk memperingati Dias supaya jangan terbawa emosi Dengan sliding tackle-nya Tsubasa berhasil merebut bola dari Dias Bola mengarah pada Misaki Misaki langsung memberikan operan pada rekan timnya Dias kesal karena Tsubasa telah dua kali merebut bola dari dirinya Pelatih Argentina sangat cemas melihat Dias yang emosi Terlihat Matsuyama sedang berduel dengan Van Dias Meski Matsuyama bukan pemain jenius Namun ia adalah anggota dari tim junior Jepang Dengan menggunakan kedua lututnya Matsuyama berhasil mempertahankan bolanya Bola dioper ke depan pada Tsubasa Tsubasa melompat dan mendorong bolanya mengarah pada Yuga Yuga berusaha meloloskan diri dari pengawalan ketat oleh Argentina Yuga melompat untuk menyudul bola operan dari Tsubasa Para pemain Jepang sangat senang sekali Akhirnya kedudukan menjadi seimbang tiga-tiga Di bangku pemain Pak Mikami menyuruh Mitsuki untuk ikut bermain Waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi Mereka akan berjuang untuk membalik keadaan Pergantian pemain dilakukan oleh Jepang Mitsuki masuk menghentikan Nita Bersama dengan Mitsuki mereka akan berjuang untuk membalikan kedudukan Dengan masuknya Mitsuki pertandingan dimulai kembali Dias akan terus menempel Tsubasa dengan ketat Datanglah Pascal yang berusaha untuk menyadarkan Dias Supaya jangan terpaku dengan Tsubasa Bola berhasil direbut oleh Argentina Lalu dioperkan pada Pascal Mitsuki datang untuk menghadang Pascal Pascal berusaha melewati Mitsuki Namun dengan teknik hebat Mitsuki Bola dapat direbut oleh Mitsuki Ini adalah permainan dari Mitsuki Jun Pangeran di lapangan Mitsuki langsung mengoper bolanya kepada Tsubasa Tsubasa melompat untuk melakukan tendangan volley di udara Datanglah Dias untuk menghadangnya Bola melambung tinggi terkena benturan mereka Tiba-tiba Mitsuki melompat untuk melakukan tendangan salto Demi semuanya pasti bola ini akan dimasukkan oleh Mitsuki Mitsuki menendang bolanya dan gol Jepang pun berhasil membalikan kedudukan Para pemain Jepang saat senat sekali Mereka akan terus menyerang untuk mencetak gol lagi Pascal menjelaskan kepada dia Supaya dia berhenti mengincar Tsubasa Yang sedang kita mainkan itu adalah sepak bola Bukan pertarungan satu lawan satu Pelatih berkata kalau ini adalah rintangan pertama bagi Dias Di dalam negeri Dias belum pernah dikalahkan Namun kali ini Dias bimbang karena Tsubasa Pelatih yakin pasti Dias dapat melewatinya dengan kemampuannya Akhirnya Dias sadar akan keegoisannya itu Pelatih juga masih mempercayai Dias untuk menjadi poros dari tim Argentina Begitu juga dengan Pascal Dia adalah teman yang sangat baik bagi Dias Akhirnya Dias dan Pascal akan berjuang bersama lagi Waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi Dengan penuh semangat Dias maju untuk menyerang Dias membayangkan masa kecilnya dengan Pascal Mereka berdua selalu bermain bersama Pascal mengopar bolanya pada Dias Dias langsung menendang bolanya dengan sekuat tenaga Namun Wakashimatsu dapat menghalau bolanya Bola yang terbuang diperbutkan oleh kedua belah pihak Bola berhasil didapatkan oleh Dias Beg Jepang sudah bersiap untuk menghalau tembakan Dias Ketika bolanya mau ditendang oleh Dias Tiba-tiba peluih tanda berakhirnya pertandingan sudah berbunyi Dias pun tidak sempat untuk menyerang bolanya Terlihat Dias sangat kesal sekali Itu berarti Jepang berhasil masuk ke dalam empat besar Anegoten yang lainnya juga ikut senang Dias pun bangkit kembali Ia sadar kalau masih ada orang-orang yang lebih hebat dari dirinya Contohnya adalah Tsubasa Ushora Pada saat mereka bertemu lagi dengan Jepang Dias dan Pascal akan mengalahkan Tsubasa dengan kerjasama mereka Van Dias dan Tsubasa Ushora pun saling bertetapan satu sama lain Dan episodenya selesai Terima kasih telah menonton!